Hai Sidultuber Mempunyai hewan peliharaan memang sangat menyenangkan ya. Saat kamu merasa bosan, tingkah mengemaskan hewan peliharaanmu bisa jadi penghiburnya. Umumnya hewan peliharaan adalah seekor kucing, anjing, kelinci, dan hewan mengemaskan lainnya. Namun ternyata, ada sebagian orang lebih memilih memelihara hewan yang tidak termasuk dalam kategori hewan peliharaan. Hewan apa saja kak itu? Yuk tonton terus video ini sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe jika belum ya. Oke? Babi Hewan peliharaan tak biasa yang pertama adalah babi ini guys. Kenapa disebut tak biasa? Iya, karena pada umumnya babi adalah hewan ternak yang ditempatkan di kandang peternakan. Tapi ini, babi diperlakukan seperti kucing atau anjing yang dipelihara dalam rumah. Sama halnya jika kamu memelihara sapi dalam rumahmu. Jadi aneh kan? Nah, babi ini dipelihara oleh Steve Jenkins dan Derek Walter dan diberi nama Esther. Babi raksasa ini memiliki website pribadi, yaitu EstherTheWonderBig.com yang menceritakan segala sesuatu mengenai babi Esther ini. Menurut laman tersebut, babi Esther diadopsi untuk dijadikan peliharaan pada tahun 2012 dan ukurannya masih sangat kecil. Pemiliknya pun tak menyangka, besar babi peliharaannya dapat tumbuh melebih besar babi pada umumnya. Tingkah babi ini sungguh mengemaskan. Ada momen di mana dia tidur sambil mendengarkan dongeng, dimandikan, dibet up, dan tingkah lucu lainnya. Keseharian babi Esther sering diposting oleh sang pemilik lewat akun Youtubenya yang bernama EstherTheWonderPig. Hidup bersama buaya Bagaimana reaksimu saat harus hidup satu atap dengan hewan berdarah dingin seperti buaya? Pasti gak mau kan? Memeluk dan mencium buaya sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah baginya. Dia memberi nama buaya kesayangannya, Rambu. Alih-alih menaruh buaya kesayangannya dalam kurungan berbakar besi. Dia malah membiarkan buaya peliharaannya berkeliaran bebas di rumahnya. Terlihat ia hanya menggunakan tali pengikat pada leher buaya saat mengajak Rambu jalan-jalan keluar rumah. Ria Beruang Rusia Kita semua tahu bahwa beruang termasuk kategori binatang buas. Hewan yang biasanya kamu temui hanya di kebun binatang ini ternyata menjadi hewan peliharaan salah satu keluarga di Rusia. Terlihat semua anggota keluarga sangat menyayangi beruang yang diberi nama Stephen ini. Mereka bergantian menyuapinya dan tanpa ragu membelai permukaan kepala Stephen layaknya hewan peliharaan pada umumnya. Mereka juga bermain bersama seperti bermain bola dan hula hop. Nampaknya Stephen sangat nyaman berada di tengah-tengah keluarga ini. Lucu ya? Memelihara Kudanil Hewan bertubuh besar satu ini ternyata ada juga loh yang menjadikannya sebagai hewan peliharaan. Kudanil betina ini diberi nama Jessica oleh pemiliknya. Terlihat Kudanil ini disediakan tempat berendam khusus untuknya. Meskipun bertubuh besar, ternyata Kudanil masih menggunakan alat yang menyerupai dot bayi yang memiliki ukuran lebih besar. Lucu ya? Saat waktunya makan, Kudanil ini akan memasuki rumah dan akan disuapi juga. Manja sekali! Bison Besar Bison tinggal di bagian utara bumi. Bison Amerika tinggal di Amerika Utara. Mereka hidup hingga berusia 20 tahun dan lahir tanpa tanduk. Pasangan Jim Saunter dan Linda ini lebih memilih Bison sebagai hewan peliharaan mereka. Bailey D. Buffalo Jr. adalah nama yang mereka sematkan untuk Bison kesayangannya. Yang membedakan Bison ini dengan Bison lainnya adalah ukurannya yang sangat besar. Namun ukurannya yang sangat besar itu tak menghalanginya untuk ikut masuk ke dalam mobil dan rumah sang pemilik. Bukan hanya masuk mobil saja guys. Bahkan Bison ini juga diajak jalan-jalan menggunakan mobil merah yang plat nomornya adalah nama si Bison. Yaitu Bailey D. Buffalo. Nah bagaimana menurutmu guys? Apakah kamu ingin memiliki hewan peliharaan seperti itu? Silahkan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye! Sampai jumpa di video berikutnya.